selamat menikmati bolang semalam dan saat ini saya ingin berbagi cerita meng-set memprogram ulang mungkin akan kita potong dengan sesuai untuk target pokok kedepannya jadi sebelum kita memulai pemotongan kita cari dulu posisi-posisi yang jelas untuk pemotongan posisi depannya dulu jadi kita putar-putar dulu kayaknya untuk target posisi depan kayaknya ini jadi kita mencari dominan akarnya dulu kayaknya ini batang asnya ini ini tuh anak cabang kayaknya akarnya pun kayaknya rata yang disini jadi sebelum pemotongan kita cek dulu akarnya dominan akar ke pangkal as utama itu nyambung apa enggak gitu loh minimal bongsai kan yang terutama itu itu fondasinya dulu yang kita cari kan jadi kayaknya posisi ini disini pun agak narik akarnya disini juga ada kayaknya untuk percobaan disini ada gigi alurnya pun kayaknya pas untuk yang ini posisi depan kayaknya kalau disini terlalu rapat ya susah kalau kayak gini enggak jumpa kayaknya bagus juga sih posisi ini kita fokuskan ke kayaknya ini kita dapat ini posisi depannya ya nah seperti biasa seperti video sebelumnya sistem pemotongannya tetap kita kasih jarak ya kita kasih jarak jadi mungkin akan kita potong disini targetnya besok itu mungkin kalau enggak kita pakai tunas ini kita pakai tunas yang ini mungkin bisa direndahkan dulu untuk saat ini kita potong segini dulu kita lihat tumbuh mata tunasnya kelasnya dulu baru nanti di program ulang lagi oke bismillahirrahmanirrahim kita mulai potong aja mungkin akan kita ambil satu aja ya jadi dalam kita matikan selamat menikmati selamat menikmati nama target saya pokok ini mau saya cebolkan biar kelihatan lebih mantap kayaknya kalau main tinggi kayaknya kurang kurang bagus ini alhamdulillah gergaji ini lumayan tajam ini saya pesan sama ketua GPPI ya sama Om Bisma ini gergaji ini mungkin bagi kawan-kawan yang sudah-sudah tidak asing lagi tuh Om Bisma lumayan tajam ke gajinya setelah pepotongan nanti baru kita cuci bersih ah biar kelihatan akarnya Alhamdulillah Oke lumayan nih biar terbuka dia rekannya lumayan besar jadi saya potong kayak gini skemanya itu pohon tuh gini belum lagi ya untuk skemanya nantilah skemanya ini targetnya ada dua cabang disini kan kita lihat dulu targetnya ini ataupun ini kita main gini nah jadi posisi depan dan mungkin ini yang di belakang kita lebih rendah ya untuk B di belakang kita pun kayaknya misalkan aja oke jadi ingkatan pokok itu kelihatan jadi tetap kita kasih jarak untuk antisipasi tunas biar tumbuh dulu sebelum kekeringan di atas dikambium tetap dikambium bang 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 ambilkan kambium maya ada di situ ada di situ angkar sini bereslah hati-hati pekerja pokoknya nyelit ya iya hahaha iya iya selamat menikmati 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 selamat menikmati